Orang terutama wanita itu mudah sekali terbujuk layu oleh diskon Itu karena otak manusia itu cara berpikirnya ada dua Cara berpikir cepat dan cara berpikir lambat Cara berpikir cepat itu berdasarkan asumsi Dan paling jauh hanya tambah-tambahan atau pengurangan Tapi cara berpikir lambat itu cara berpikir yang analitis Analitis itu dalam arti yang rasional, akal sehat Misalnya biasanya tentang perkalian dan pembagian Cara berpikir lambat Ketika kamu masuk ke sualayan dan ada diskon Beli dua diskon 30% Beli tiga diskon 50% Beli tiga gratis satu Beli dua potongan 40% Kamu gak bisa menghitung Kecuali kamu anikalistung Kecuali kamu bisa bayang Kamu pernah les kumon atau les semua Kamu dengan bayang itu cepat Tapi kalau kamu gak punya latar belakang matematika Kamu pasti yang dipicu itu Emosimu Ini dominan oleh emosi cara berpikir cepat ini Kamu gak bisa bedain secara detail Bedain antara diskon 20% 30% Beli dua gratis satu Beli tiga Diskon 40% Kamu gak bisa menghitung secara detail Yang jelas diskon itu berarti Pikiran pertamamu lebih hemat Padahal belum tentu Perdagang pasti naikin harga dulu Terus yang kedua Kalau gak segera aku beli Momen diskon ini Mungkin akan lama lagi Atau tidak terulang lagi Itu setelah pikir yang pertama Ketika ada tulisan diskon Berarti peluangnya hanya sempit Hanya pada saat ini saja Atau nanti akan terulang lama lagi Itu kesalahan berpikir Kedua wanita ketika melihat tulisan diskon Matanya langsung hijau Jadi kapan lagi Terus yang ketiga Selain cara berpikir cepat Dan cara berpikir lambat Terus kemudian Sesaat berpikir bahwa Momen ini tidak akan terulang cepat lagi Yang ketiga itu Kamu manusia Cenderung tidak bisa menahan keinginannya Gak mau rugi Gak mau rugi Jadi ketika ada diskon Kalau gak beli itu Perasaan dirinya rugi Ini sesat pikir yang ketiga Jadi ketika Diskon itu tidak dibeli Seorang wanita Atau laki-laki juga bisa Itu merasa rugi Padahal Kalau dia mau menahan keinginannya sejenak Diskon ini nanti Di kemudian-kemudian hari Akan lebih banyak lagi Atau kalau mau berpikir Menghitung mana yang paling murah Dengan berpikir lambat Berpikir analitis tadi Dia akan lebih untung Tapi dia hanya milih yang kira-kira Paling untung Tetapi pikirannya Karena gak mau rugi Aku punya duit Habis gajian Aku rugi kalau gak beli Kalau aku nunggu lagi Gak ada kesempatan lagi Jadi Ketidakmampuan orang Untuk gak mau rugi cepat Itu Negatif Kalau mau yang positif itu Menunda kesenangan sejenak Menunda perasaan Tidak mau rugi sejenak Tapi Jurni keuntungan yang lebih panjang Nah misalnya duitnya Itu tak tabung Aku beli Yang memang benar-benar Aku sukain Memang benar-benar Aku butuhkan Misalnya Gres untuk nikahan Nah ini gak Ada acara Tapi aku beli Siapa tahu besok diundang nikahan Karena gak mau rugi Secara cepat Tetapi Melupakan keuntungan Yang jauh lebih panjang Itu Tiga sesat pikir Yang terjadi pada wanita Yang hobi Matanya hijau Ketika melihat diskon